Ayah, Bunda, Ikhwatal Iman, Pemirsa Saling Sapa yang dimuliakan oleh Allah SWT Tempat terbaik di muka bumi ini adalah rumah Allah SWT Hari ini kita sedang didatangkan oleh Allah Kita sedang dikempatkan oleh Allah di tempat terbaik Jika hari ini kita mengetahui ada kamar-kamar istimewa Ada hotel-hotel berbintang berkelas dengan harga yang begitu mahal Walaupun hanya satu malam saja kita menginap di dalamnya Kalau ada tempat yang harus dengan biaya mahal kita keluarkan untuk mengunjunginya Menikmati apa yang ada padanya Maka tidak ada di bumi ini yang lebih mahal dan lebih mulia Lebih hebat daripada rumah Allah SWT Maka hari ini kita sedang berada di tempat yang Allah SWT sebutkan Rumah-rumahku di muka bumi itu adalah masjid Maka bahagia kita hari ini sedang berada di tempat terindah Tempat termahal, tempat terbaik di muka bumi Allah SWT Lalu yang menariknya lagi Kalau kita datang ke suatu tempat Apalagi tempat itu mengesankan Biasanya pulang bawa apa-apa? Bawa apa? Ibu-ibu langsung jawab oleh-oleh Karena biasanya yang rajin bawa oleh-oleh ibu-ibu Tapi ibu-ibu bawa oleh-oleh walaupun banyak biasanya untuk suaminya, untuk anaknya Bukan buat dirinya, bahkan rela Susah-susah, repot-repot Buat siapa? Buat keluarganya, Masya Allah Berkah dan mulia para ibu Oleh-oleh Oleh-oleh apa yang kita bawa dari rumah Allah Dari tempat terbaik Dari taman surganya Allah hari ini Ikhwatal iman ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah SWT Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita Yang hari ini semua kita merindukan pengen kembali ke Mekah Betul? Ada yang tidak mau ke Mekah? Hari ini semua kita merindukan kembali menatap Ka'bah Al-Musharrafah Kita bisa tawab mengelilinginya Walaupun kita bisa berjalan puluhan kilo Naik sepeda seratus kilo lebih Tapi tidak ada yang lebih merasa bahagia lagi Tidak ada yang lebih indah daripada tawab mengelilingi Ka'bah Al-Musharrafah Semua orang ingin ke sana Semua orang ingin berhaji Semua orang ingin melaksanakan umrah Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Saat ini belum memungkinkan kita mengunjunginya Tapi pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang umrah itu InsyaAllah kita dapatkan hari ini Siapa yang datang pagi-pagi dia berangkat ke masjid Dia niatkan datangnya adalah untuk mempelajari kebaikan Dia niatkan datangnya untuk mengajarkan kebaikan Maka dia mendapatkan pahala apa Ka'ajri hajatin Dia dapat pahala seperti pahala haji Allahu Akbar Dan sempurna kata Rasulullah Sempurna pahalanya Allahu Akbar Berbahagia oleh kita Jadi pulang bawa oleh-oleh haji Jangan lupa like, share dan subscribe